Bawaslu Bangka Barat menertibkan lebih dari 500 alat praga kapanya atau APK yang melanggar ketentuan. APK tersebut ditertibkan lantaran peserta pemilu belum melapor ke pihak KPU setempat. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat bersama Panwas Cam dan melibatkan Satpol PP serta unsur TNI Polri menertibkan alat praga kampanye pada Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu APK yang terpampang di pinggir jalan pada sejumlah desa. Di enam kecamatan sebangka barat ini dicopot dan diamankan. Sebanyak 578 APK yang terdiri dari Baleho dan Sepanduk ditertibkan karena pemasangan APK Paslon telah melanggar ketentuan kampanye yang tidak disertai penyampaian laporan ke pihak KPU Bangka Barat. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mempersilahkan Paslon untuk memasang APK dengan syarat melaporkan secara tertulis ke KPU melalui dari ukuran sampai dengan jumlah APK yang akan dipasang. APK sendiri silakan dipasang oleh Paslon Satu, dua, dan tiga silakan memasang APK namun harus disampaikan dulu kepada, itu APK yang dicetak ya, yang dicetak oleh Paslon silakan menyampaikan dulu secara tertulis kepada KPU terkait dengan ukuran kemudian jenisnya apa, kemudian jumlah yang akan dipasang. Sebelumnya pihak Bawaslu Bangka Barat telah memberikan imbauan mengenai alat praga kampanye tersebut agar dicabut dan dibersihkan sendiri oleh pihak yang memasang namun hingga pelaksanaan penertiban belum juga ditertibkan oleh pihak pemasang alat praga kampanye. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung Harianto Ainews, melaporkan.